Terdampak refocusing akibat pandemi COVID-19 membuat renovasi Terminal Purbaya Kota Madiun menjadi terbengkalai dan tidak dapat berfungsi maksimal. Usai melepas rombongan balik gratis, Wali Kota Madiun Maidi prihatin dan berharap segera dilakukan perbaikan oleh Kemenhub. Beginilah kondisi terkini Terminal Purbaya Kota Madiun. Sejumlah layanan fasilitas umum tidak memadai dan terkesan terbengkalai serta memprihatinkan. Meski sempat ada wacana akan dilakukan renovasi, namun terganjal aturan refocusing hingga akhirnya kegiatan renovasi yang terjadwalkan tertunda hingga saat ini. Wali Kota Madiun Maidi menjelaskan kondisi dalam Terminal memang butuh perbaikan. Mulai banyak fasilitas yang rusak, aspal berlubang dan juga penerangan. Kondisi tersebut tentu mengurangi kenyamanan penumpang. Maidi berharap ada segera perbaikan. Wali Kota berharap dilakukan pembangunan 2023 mendatang. Terminal ini harus bagus, harus bagus. Tidak boleh tidak bagus karena ini sarana, sarana utama dan yang paling menjadi vital perhubungan. Jadi perhubungan ini sangat-sangat utama karena ini untuk 24 jam. 24 jam orang kemana saja, perhubungan darat ini menjadi andalan masyarakat. Khususnya masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah. Jadi tidak naik pesawat, tidak naik kereta, tapi naik bis. Bis yang terendah kan, berarti ekonomi menengah ke bawah. Ini yang harus didahulukan. Karena ekonomi menengah ke bawah itu masyarakat kita luar biasa banyaknya. Kewenangan terminal memang sudah diambil alih pemerintah pusat karenanya pengelolaan saat ini di bawah langsung kementerian perhubungan. Pemerintah daerah tidak punya kewenangan untuk memperbaiki. Tova Pradana, JTV, Madiun